selamat pagi selamat pagi sistem 3 kingdom, sistem 4 kingdom, sistem 5 kingdom, dan sistem 6 kingdom budini lanjut aja yang pertama yaitu tentang sistem 2 kingdom sistem 2 kingdom ini diperkenalkan oleh karalus lineus nah disini karalus lineus ini membagi makhluk hidup yang ada di bumi menjadi 2 kelompok ada kingdom plantae dan kingdom animalia kingdom plantae dia memiliki ciri-ciri memiliki dinding sel berklorofil, mampu berfotosintesis selanjutnya bersifat autotroph artinya dia dapat menghasilkan makanan sendiri dan ada lagi ciri dari kingdom plantae yaitu bersifat eukaryotik artinya memiliki membran inti sedangkan kalau kingdom animalia dia memiliki ciri-ciri tidak memiliki dinding sel tidak berklorofil dapat bergerak bebas selanjutnya dia bersifat heterotroph tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan yang terakhir dia bersifat eukaryotik artinya dia memiliki membran inti nah disini yang termasuk ke dalam kingdom plantae ada bakteri, jamur, alga, lumut, tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji sedangkan yang termasuk dalam kelompok kingdom animalia ada protozoa, porifera, selentarata, echinodermata, atropoda, molusca dan kordata nah porifera dan molusca ini porifera sampai ke molusca ini merupakan hewan-hewan invertebrata artinya dia tidak memiliki tulang belakang sedangkan kalau kordata dia sudah memiliki tulang belakang ke slide selanjutnya ke slide selanjutnya budini sudah saja menunjukkan kelompok protozoa atau protista mirip hewan disini protozoa ada 4 film ada film plagelata film siliata film risopoda dan film sporozoa film plagelata dia bergerak menggunakan folgel contohnya yaitu tripanusoma brukei contoh gambarnya seperti ini selanjutnya ada siliata dia bergerak menggunakan rambut getar contohnya yaitu paramecium nah gambar dari paramecium kurang lebih seperti ini selanjutnya ada risopoda atau film risopoda dia bergerak menggunakan kaki semuh contohnya yaitu amoeba selanjutnya ada yang terakhir film sporozoa dia tidak memiliki alat gerak contohnya yaitu plasmodium selanjutnya dari kelompok porifera dia memiliki ciri-ciri tubuhnya berlubang atau berpori kalian masih ingat dengan animasi spongbob nah itu merupakan contoh dari hewan laut tubuhnya berpori-pori nah disini kelompok porifera dibagi menjadi 4 kelas ada kelas kalkarya ada kelas demos pongyai kemudian kelompok kelas hexanitenilida ada ada kelas dari demos pongyai nah selanjutnya ada kelompok selentarata nah disini selentarata berasal dari kata koilos dan enteron koilos artinya rongga tubuh atau selom sedangkan enteron itu artinya usus jadi kelompok selentarata ini merupakan hewan yang berongga tubuhnya berongga mirip usus mirip organ usus nah disini dibagi menjadi 4 kelompok ada kelas hidrozoa skipozoa dan kelas antuzoa oke ke selanjutnya ada kelompok molusca disini cirinya ada tubuhnya lunak dan memiliki pada umumnya memiliki cangkang nah kelompok molusca ini dibagi menjadi 4 kelas ada kelas poliplacopora kelas bivalvia kelas cepalopoda dan kelas gastropoda masing-masing kelas sudah budini kasih contohnya silahkan mas dan mbak amati oke selanjutnya dari kelompok artropoda disini dibagi menjadi 4 kelas ada crustacea ada kelas arajinida kelas hiksa poda dan kelas miriapoda masing-masing kelas sudah budini kasih contoh oke selanjutnya ada kelas acinodermata dia memiliki ciri yaitu kulitnya berduri dan biasanya ditemukan pada dasar laut nah disini kelompok acinodermata dibagi menjadi 5 kelas ada kelas osteoridi kemudian ada kelas op pioride kelas holoturoide kelas acinode dan kelas krimoide nah ke selanjutnya ada sistem 3 kingdom disini diperkenalkan oleh Ernest Heckel dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 3 kelompok besar ada plantae animalia dan protista plantae dan animalia ciri-cirinya sudah buddini jelaskan di slide sebelumnya sekarang ke kingdom protista kingdom protista secara umum memiliki ciri-ciri tubuhnya tersusun atas satu atau banyak sel yang belum terdiferensiasi artinya dia belum mengalami pembelahan selanjutnya dia bersifat eukaryotif artinya dia memiliki membran inti selanjutnya dia bersifat autotroph ataupun heterotroph nah disini kingdom protista ini dibagi menjadi 3 kelompok ada protista mirip hewan protista mirip tumbuhan dan protista mirip jamur protista mirip hewan sudah buddini jelaskan di slide yang sebelumnya sekarang buddini jelaskan tentang protista mirip tumbuhan disini dibagi menjadi beberapa divisi yang pertama ada divisi euklenopita kemudian rodopita atau alga merah nah disini yang biasa dimanfaatkan sebagai agar-agar bahan agar-agar itu adalah dari divisi rodopita atau alga merah selanjutnya ada kloropita atau alga hijau ada krisopita dari alga keemasan ada payopita dari alga coklat kemudian ada piropita dari alga api selanjutnya ada protista mirip jamur jadi kenapa dikatakan mirip jamur dia ciri-cirinya hampir mirip dengan jamur disini dibagi menjadi tiga kelompok ada kelompok oomikota atau jamur air kemudian ada miksomikota dan akrasiomikota atau jamur lendir jadi yang awalnya tadi alga yang awalnya masuk ke dalam kingdom plantae oleh ernest ekal dia dikelompokkan menjadi kelompok kelompok porifera sedangkan kalau protozoa yang awalnya dari kelompok animalia sekarang sudah dikelompokkan sendiri di kelompok protista nah ini adalah soal ini merupakan gambar dari para misium dan ini merupakan gambar dari ameba silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing selanjutnya selanjutnya sistem 4 kingdom diperkenalkan oleh soplan nah disini soplan membagi makhluk hidup menjadi 4 kelompok ada kingdom animalia kingdom plantae kingdom protista dan kingdom monera ciri-cirinya kingdom animalia plantae dan protista sudah budini jelaskan ke slide sebelumnya oke di slide ini budini lebih ke kingdom monera ada pun ciri-ciri dari kingdom monera dia memiliki ciri-ciri yaitu selnya tanpa membran maaf inti selnya tanpa membran atau biasa disebut dengan prokaryotik nah selain itu dia bersifat autotroph atau heterotroph dan bersifat uniseluler artinya hanya tersusun di atas satu sel contohnya yaitu bateri jadi yang awalnya bateri termasuk ke dalam kingdom plantae sekarang sudah dikelompokkan menjadi kingdom monera nah selanjutnya ada sistem lima kingdom disini diperkenalkan oleh robert whittaker yang saat ini kita gunakan yaitu sistem lima kingdom ada plantae animalia protista monera dan yang terbaru yaitu fungi nah kalau di slide sebelumnya budini sudah menjelaskan ciri dari plantae animalia protista dan monera sekarang budini akan lebih memfokuskan ke fungi atau jamur nah disini bersifat eukaryotik artinya dia memiliki membran intip selanjutnya dia heterotroph dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri artinya dia mengurekan dari sisa-sisa makhluk hidup nah yang awalnya fungi kelompok dari plantae oleh sistem lima kingdom dia sudah ada kelompoknya yaitu kelompok fungi atau jamur nah disini ada latihan 2 dan latihan 3 silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing dan yang terakhir tentang sistem 6 king diperkenalkan oleh Richard Walser nah disini Richard membagi makhluk hidup yang ada di bumi menjadi 6 kelompok nah ada arkebakteria yubakteria protista fungi animalia dan plantae nah disaat sebelumnya monera kingdom 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 maaf ada 5 kingdom plantae animalia fungi protista dan monera sedangkan kalau di 6 kingdom monera ini dibedakan atau dikelompokkan lagi menjadi arkebakteria dan yubakteria arkebakteria ini biasa disebut dengan bakteri purba sedangkan kalau yubakteria yang saat ini kalian kenal contohnya ada esteriakoli yang ada pada usus kalian nah disini monera memiliki ciri-ciri prokaryotik uniseluler autotroph ataupun heterotroph nah sekian penjelasan dari budini apapun ada yang belum jelas boleh ditanyakan ke budini boleh melalui tim ataupun whatsapp sekian penjelasan dari budini apabila ada kurang lebihnya budini mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh